Dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, semoga sehat selalu dan semangat untuk mengikuti pembelajaran daring bersama saya. Kita langsung saja, dikenakan waktu juga sudah setengah delapan lewat, kita akan mulai pembelajaran materinya, yaitu historiografi. Historiografi. Baik, sudah terlihat ya adik-adik semuanya. Oke, sip, sudah kelihatan Pak Nendi. Oke, sudah terlihat orang gantengnya. Sip. Baik, di sini historiografi. Jadi historiografi itu adalah penulisan sejarah, historio. Historia itu kan penulisan ya, grafi itu penulisan, jadi penulisan sejarah. Nah, di Indonesia sendiri, itu dibagi menjadi tiga bagian, yaitu tradisional, kolonial, dan modern. Kita lanjut. Ada pun ciri-ciri tradisional, jadi kita sekarang masuk ke historiografi tradisional dulu ya, anak-anak ya. Yang pertama itu adalah istana sentris. Artinya, penulisan tersebut lebih kepada istana sentris aja, atau hanya sekitar kehidupan istana. Di luar istana itu tidak ada yang ditulis, jadi hanya orang-orang besar saja, seperti raja, dan lain sebagainya. Lalu, penulisan tradisional itu bersifat religiomagis, magis ya. Jadi raja itu dianggap memiliki kelebihan secara batinia, dan dianggap memiliki kekuatan gaib. Ya, contohnya kalau kita nonton film ya, senetron, atau film-film tentang silat, itu kerajaan, itu kan bisa terbang, bisa menghilang, mau atau ulang, besar. Nah, itu sebenarnya dikarenakan adanya religiomagis pada masa tersebut. Jadi, yang membuat film juga pasti melihatnya di penulisan sejarah atau historiografi tradisional. Dulu juga kan masih yang namanya dewa-dewa dan segala macam itu di Indonesia itu masih sangat. Ini ya, dan bahkan sampai saat ini sebenarnya masih banyak yang percaya terhadap hal yang bersifat religiis atau gaib. Nah, lalu yang ketiga subjektivitas tinggi. Kenapa subjektivitas tinggi pada historiografi tradisional? Karena kembali lagi, tujuan dari adanya historiografi tradisional itu adalah untuk supaya mengangkat, mengangkat orang-orang yang ada di sekitar istana lebih-lebih untuk supaya raja ditakuti gitu. Jadi, seperti halnya gini. Silahkan tolong kamu buat penulisan sejarah. Ini kata rajanya ya, tapi tolong sampaikan bagaimana kekuatan saya dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya rakyatnya terpengaruh dan merasa takut oleh raja tersebut. Jadi kan, wah hebat banget nih raja ini. Wah, awas ya, jangan berbicara yang aneh-aneh, bla-bla-bla-bla. Takutnya tatung rajanya datang. Nah, itu maksudnya subjektivitas tinggi. Jadi, pesanan. Jadi, penulisan sejarah pada masa itu pesanan dari raja itu sendiri. Kepada pujangga. Jadi, penulis sejarah itu dulu namanya pujangga. Kan sering dengar ya, fatwa putek pujangga. Nah, pujangga itu adalah penulis sejarah pada masa kerajaan. Lalu yang keempat, ada psikopolitis. Apa sih psikopolitis? Ya, psikopolitis itu artinya ada psikologinya. Psikologi sampai dengan ada politisnya. Kalau berbicara psikologi, itu berarti berbicara jiwa ya. Berbicara rakyat atau berbicara masyarakat. Yang memang dikaitkan untuk memenuhi politis. Jadi, politis itu juga artinya kan untuk menuju ya. Cara mencapai tujuan. Nah, dimainkanlah psiko atau jiwa rakyat pada masa itu dengan cara penulisan historiografi tradisional. Lalu ada realitas bercampur mitos. Apa sih realitas bercampur mitos? Artinya begini ya. Realitas itu kan kenyataan. Ada. Terlihat. Nah, tapi di sini, dicampur mitos pada masa tradisional itu. Jadi, meskipun memang, misalkan gini, kita kembali ke raja. Raja itu ada. Raja ada, tapi si raja tersebut itu nggak disebutkan bahwa raja, ini adalah raja yang bla-bla-bla. Tapi ini ada mitosnya. Raja ini memiliki kekuatan. Raja ini turunan dari dewa, dan lain sebagainya. Itu realitas bercampur mitos. Nah, yang ke-enam, sumber-sumber datanya sulit ditelusuri. Kenapa? Tentu, ya. Kembali lagi, karena adanya subjektivitas tinggi, jadi data-data juga yang memang benar adanya, itu ditiadakan. Dan memang dengan waktu juga yang sangat sudah lama sekali. Ini terjadi pada masa Hindu-Buddha dan masuknya Islam ke Indonesia. Itu adalah historiografi tradisional yang dimana memang historiografi tradisional ini juga sudah ada beberapa penguasa yang memang pernah memakai cara historiografi tradisional untuk mendokstrin atau mempropagandakan tujuannya untuk bangsa Indonesia. Itu adalah kekuatan dari penulisan sejarah. Ini adalah contoh-contoh dari karya historiografi tradisional. Yang pertama, ada kitab Pararaton, lalu ada Mahabrata, ada kitab Ramayana, ada kitab Nagarakertagama. Nah, ini semua adalah contoh karya penulisan tradisional masa Hindu-Buddha. Ya, tentu sering dengar dong kalau yang Mahabrata, Ramayana, ya mungkin juga seperti Budian ya, Budian ya. Juga pasti sudah mengetahui lah. Nah, itu adalah karya historiografi tradisional. Di Mahabrata, Ramayana itu juga bagaimana ada dewa-dewa, kekuatan raja, ada busur, ngeluarin busur. Itu bisa dari satu jadi seribu sampai prajuritnya seribu langsung mati, langsung meninggal. Hanya dikarenakan satu busur aja. Nah, itu adalah ya, Bu. Nah, itu adalah salah satu hal kekuatan dari historiografi tradisional. Lalu ada juga babad Arya Tabanan. Nah, ini adalah Prasasti. Jadi, Prasasti itu merupakan bagian dari historiografi tradisional itu sendiri. Di sini ada Prasasti Kutai, ada Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Cangga, Prasasti Tugu, yang semua itu merupakan penulisan sejarah. Tentu pada masanya oleh para pujangga. Baik. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah bahan-bahan dalam membuat pembuatan dulu ya, dalam historiografi tradisional. Ada yang terbelah. Nendi, suaranya nggak ada ini? Nggak ada. pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Cek, cek. Oke. Ada ya? Suaranya ada ya? Yang lain ya? Katanya ada yang mendengar, ada yang tidak ini. tes, tes, tes. Ada, Bu. Suaranya dapat terdengar dengan baik. Ini soalnya, nggak, memang di sini juga saya sengaja di, agak di luar ini cari sinyal. Gimana? Sudah jelas ya? Gimana, Ibu? Terima kasih, Pak Arief. Baik. Kembali lagi. Nah, ini adalah bahan-bahan yang yang digunakan untuk mewariskan budaya. Nah, ini adalah bahan-bahannya dari batu atau dikenal dengan prasasti ya, yang memang sudah biasa kita kita ketahui dari tingkat SMP prasasti itu apa sih, gitu kan. Yang pasti tulisannya terbuat dari batu. Lalu, perunggu. Nah, ini sudah ada sejak seribu tahun yang lalu. Ada juga dari logam mulia. Seperti ini. Lalu ada dari daun lontar, palem nipa, bambu, geluang, kulit pohon, kayu. Jadi, pada masa itu memang sudah kalau dilihat pada dapat ini. Maaf. Iya, Bu. Tidak terdengar katanya. Sari ini masih kecil. Tes, tes. Coba saya nggak pakai headset, Bu, ya. Oke, ya. Oke, coba. Tes, tes. Tes, tes. Oke, sudah terdengar. Berarti lebih baik nggak pakai headset. Oke, sip. Baik. Nah, intinya bahan-bahan inilah yang digunakan para penulis sejarah pada masa Kerajaan Hindu-Buddha Yang memang bisa kita lihat langsung di museum-museum ya adik-adik Lanjut Ini adalah contoh-contohnya Ada hikayat Raja-Raja Pasai Ada hikayat Aceh, Babat Demak, Babat Tanah Jauh, dan Giyanti Baik, sekarang yang tadi itu pada masa Hindu-Buddha Nah, sekarang kita masuk ke historiografi tradisional Tapi beda masa Ini adalah masa Islam Nah, pada masa Islam inilah kemajuan bagi bangsa Indonesia Terutama di bidang seni juga, pengetahuan, dan lain-lain sebagainya Nah, kalau dalam Islam ini tidak ada kasta Nah, sehingga seluruh manusia ini mempunyai hak Juga kesempatan dalam pekerjaan, pendidikan, politik, dan lain sebagainya Sementara kalau sistem kasta itu tidak bisa ya Masing-masing punya ini Seperti misalkan kalau Brahmana Ya Brahmana itu, kasta Brahmana itu ya Dia sebagai pendeta Lalu kesatria misalkan itu prajurit Atau di lingkuan istana Dan lain sebagainya Jadi sudah ada pembagian tugas sendiri Tidak bisa misalkan seorang pedagang Dia harus menjadi juga prajurit dan lain sebagainya Karena itu sistem kasta Lalu, tidak hanya mengisahkan perjalanan-perjalanan raja saja Contohnya, ini adanya kisah para penyebar agama Contohnya kisah Wali Songo yang ada di Pulau Jawa Lalu ini adalah bentuk dari karya sasra pada masa Islam Ada Babad, Anah Jawi contohnya Dimana ini adalah untuk memperkuatkan kekuasaan raja-raja Dan Hikayat Menceritakan kerajaan pasai sejak didirikan Nah, baik Tadi tradisional sudah Nah, sekarang adalah kolonial Dimana kita ketahui ketika Hindu-Buddha runtuh masuk Islam Dan juga akhirnya masuk kolonial Baik, ini adalah ciri-ciri historiografi kolonial Atau penulisan kolonial Jadi kekuatan penulisan itu memang sangat luar biasa Diingatkan kembali bahwa banyaknya informasi-informasi Yang seperti bersifat hoax, tentu dengan adanya historiografi bisa kita tangkal Nah, ciri-ciri yang pertama itu bersifat nerlandocentris Atau eropacentris Tentu, karena yang menjajah berasal dari negara-negara Eropa Inggris, ada Spanyol, semisal Ada tentunya Belanda ya Yang paling diingat itu Belanda Jadi, nerlandocentris atau Belanda centris dan Eropa centris Yang kedua, ini bersifat mitologis Artinya bahwa seolah-olah bahwa penjajah itulah yang mempunyai kendala Yang mempunyai Hindia, Belanda Atau Indonesia pada masa itu Itu adalah bersifat mitologis Jadi, seolah-olah bahwa kami adalah yang punya Sehingga Indonesia pada masa itu Yang disebut Bumi Putra Bumi Putra itu sebutan ya Sebutan kepada bangsa Indonesia bahwa Kamu itu bisa itu ya Orang-orang hanya suruhan gitu Di bawah kami gitu kan Itu maksud dari kata-kata Bumi Putra Putra Bumi Lalu, selain mitologis Ya, sebenarnya ini lebih ke doksrin Ada bersifat subjektif Kenapa bersifat subjektif? Karena ini adalah hanya untuk kepentingan bangsa Belanda itu sendiri Kepentingan penjajah itu sendiri Mereka tidak mau menulis tentang bagaimana sejarah di Indonesia Yang mereka tulis ya tentu tentang mereka sendiri Bagaimana pekerjaannya di Indonesia pada masa itu Bagaimana sistem pemerintahan yang dibentuk pada masa itu Mengabaikan tentang keindonesiaan itu sendiri Kenapa? Karena kalau Indonesianya ditulis Yang ditakuti atau dikhawatirkan oleh kolonial Belanda Indonesia akhirnya bisa bersatu Karena tentu dengan membaca Akhirnya kita sadar Oh, ternyata harus seperti ini Dan membaca Kita jadi banyak yang tidak kita ketahui Artinya ternyata saya masih banyak yang belum kita ketahui ya Ternyata masih banyak yang saya belum ketahui Akhirnya dibaca-dibaca Nah, di data kolonial Kalau ditulis Indonesia Orang bangsa Indonesia Takutnya menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme Itu adalah subjektif Lalu mengabaikan sumber-sumber lokal Tadi sudah ya Subjektif sudah saya sampaikan Jadi sumber-sumber lokal itu dianggap Tidak ada Mereka benar-benar hanya menulis untuk kepentingannya mereka sendiri Lalu Hanya mengisahkan orang-orang besar Serta bersifat dan bersifat diskriminatif Dengan kembali Diskriminatif ya Mereka membicarakan bahwa Kami ini adalah Orang-orang baik Datang ke Indonesia untuk memajukan Misalkan Hindia Belanda Pahlawan menurut kita Contohnya Pangarandi Ponogoro Atau Bapak Soekarno Kita anggap pahlawan Tapi Oleh kolonial Itu dianggap sebagai Pemuntang Penulisannya disebut seperti itu Dalam penulisannya bahwa Pangarandi Ponogoro Atau Bapak Soekarno Atau Bapak Hatta Adalah Orang-orang pengkhianat Itu ya Dalam penulisannya Tentu kalau sudut pandang Kita bangsa Indonesia Bahwa Mereka itu adalah pahlawan Baik Lalu penulisan sejarah Bertujuan untuk mempertahankan Status quo Artinya mempertahankan Kekuasaan di Indonesia Hebat ya Dengan adanya hanya penulisan saja Bisa mempertahankan Kekuasaan di Indonesia Bahkan dalam tradisional pun Mampu mempertahankan Raja Tetap langgang Itu hebatnya penulisan Lalu ada Kekuatan historiografi Kolonial Nah kekuatannya ini Tentunya banyak sekali sumber Kolonial Di Belanda Itu luar biasa Sekali banyaknya Dan pada masa itu Sudah menggunakan Teknologi penerbitan Kalau masa tradisional itu Kan masih ditulis ya Bahkan Ditulisnya itu Ada yang dari batu Ada juga kertas Yang memang Gak Gak seperti sekarang ya Adik-adik ya Kalau misalkan Adik-adik mau nulis Tinggal nulis Kertasnya banyak ya Makanya itu harus Lebih Bersyukur kita Sebagai bangsa Indonesia Yang sudah merdeka Zaman dulu itu Gak Tradisional Gak pakai batu Ya mungkin dong Misalkan kita Mau belajar Bawa-bawa batu Ke sekolah Terus nulis di batu Atau di Daun gitu kan Kayu kulitnya Diambil dulu Ribet pokoknya Dan Di sini Juga Artinya gini Kalau sudah menggunakan Teknologi penerbitan Berarti sudah Ada kertas Sudah menggunakan Mesin Sehingga Dari segi biaya pun Lebih murah Dan lebih praktis Jadi dalam kolonial ini Sangat luar biasa Kecepatan penulisannya Ya dikarenakan Adanya teknologi Jadi Sama halnya sekarang Terkait dengan Penggunaan teknologi Tentu kita harus Menguasai ya Terutama dalam bidang IT Apalagi di era Empat ini Kita sebagai Siswa Atau sebagai Anak bangsa Indonesia Ini harus mulai Mengetahui Memahami Mengenal Ya tentang IT Nah Selain kekuatan Tentu ada dong Kelemahannya Nah Kelemahan histori Itu sendiri Yang pertama Sudiabilitas tinggi Yang sudah tadi Saya jelaskan Yang kedua Kurangnya Data kualitatif Dan sumber lokal Dan tentu Sumber terbuka Masih terbatas Kenapa masih terbatas Ya sumbernya Banyaknya di Belanda Mestilah di Indonesia Itu Masih sangat kurang Mungkin ada sesi Pertanyaan Sampai historiografi Kolonial Mungkin ada yang Mau ditanyakan Silahkan Ada Pak Nendi Ya silahkan Tadi itu Citra Atau siapa C C C Kodenya Itu dia bertanya Tentang historiografi Pada masa Islam Indonesia Tapi Bapak sudah jelaskan Tadi Dia sudah mengerti Baik 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 Ibu Terima kasih Berarti saya lanjut ya Lanjut Lanjut Oke Siap Siap Nah Ini adalah Coba Perhatikan sama Adik-adik semua Atau sahabat Rumah belajar Semua Ini ada Penggalan Kutipan Kisah sejarah Nah ini ditulis oleh Sejarawan kolonial Saya Bacakan sedikit Pada tahun 1653 Ada seorang raja Di Tanah Goa Yang bernama Sultan Hasanuddin Ya mengenal dong Sultan Hasanuddin Paklawan nasional Adapun raja itu Tiada Mengindahkan Kompeni Kompeni itu Penjajah Belanda ya Tanginya Kompeni Orang Maluku Yang durhaka Kepada Kompeni Dibantunya Tambahan lagi Diperanginya Sultan Buton Yang bersahabat Dengan Belanda Sultan Agung Tirta Yasa Itu cerdik Pagi bijaksana Dan tetap Hatinya Bukun Islam Dikerjakannya Dengan sungguh-sungguh Tetapi Kelakuannya Kerap kali Bengis Dan hatinya Iada lurus Seumur hidupnya Sultan itu Dengki Kepada Kompeni Niatnya Hendak meramaikan Banten Serta Membinasakan Betawi Kalau kita Bandingkan Hal orang kecil Pada zaman dahulu Dengan zaman yang sekarang Nyatalah Bahwa sekarang Lebih senang Dan selamat Daripada ketika Kuasa Raja-Raja Tiada terhingga Raja itu Rap kali Menganiaya Anak buahnya Karena tiada Undang-undang Hanya Hawa nafsu saja Nah Ini adalah Penggalan Yang ditulis Oleh Sejarawan Kolonial Atau yang Menjajak Atau orang Belanda Di sini kita Terlihat Bahwa Sultan Hasanuddin Itu adalah Pahlawan Bagi Indonesia Tetapi Dianggap Sebagai pemberontak Karena Membantu Ya Karena membantu Sultan Buton Maaf Karena Membantu Untuk melawan Kepening Atau Belanda Dan melawan Juga Sultan Buton Yang dimana Sultan Buton Itu dianggap Sebagai Sahabat Dan sebagai Pahlawan Oleh Belanda Mungkin di sini Sudah sedikit Paham ya Bagaimana sih Tentang Histografi Kolonial Sehingga Apa perbedaannya Dengan Tradisional Ya Ini sedikit Sudah Taui Ini adalah Contoh-contohnya Bisa adik-adik Atau sahabat rumah Belajar Untuk Bisa Melihat Atau mencari Searching Di Google Tentang History Of Java Indonesian Trade on Society Indonesia Sosiologi Studies And Indonesia Itu bisa Sahabat rumah Belajar Adik-adik Di rumah Bisa mencari Di internet Bagaimana Si isinya Silahkan Buktikan Sendiri Nah ini Sekarang Kita masuk Ke Historiografi Nasional Tadi Tradisional Sudah Kolonial Pun Sudah Sekarang Kita masuk Ke Nasional Baik Yang pertama Indonesia Sentris Kalau Kolonial Itu Belanda Sentris Kalau Nasional Ini sudah Ke Indonesia Sentris Penulisannya Itu sekitar 1950 Sampai 1970 Dimana Indonesia Baru Merdeka Dimana Indonesia Baru Harus Adanya Ikatan 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 Batin Ikatan Batin Ikatan Ikatan Psikologi Itu adalah Pada Masa Itu Harus Indonesia Sentris Indonesia Sentris Indonesia Sentris Pokoknya Apapun Itu Indonesia Meskipun Perang Waktu itu Kalah Dengan Belanda Semisal Jadi kan Bagaimana Mereka Berjuangnya Itu adalah Indonesia Sentris Ya Budian Berdeka Amat Kalau saya Kecepatan Mungkin Nanti Bisa Di Ingatkan Kalau saya Bericara Kecepatan Lalu Ini Subjektivitas Nah Ya Tadi ya Seperti yang Saya Sampaikan Karena Indonesia Sentris Banget Indonesia Banget Maka Subjektivitas Sangat Kuat Jadi hal-hal Yang memang Pokoknya Bagaimana Supaya Indonesia Bisa Bersatu Rakyatnya Ada Bersifat Politis Dan Ideologis Ya Ada Politis Bagaimana Supaya Tujuan Bisa Tercapai Bagaimana Salah Satu Tujuan Itu Adalah Supaya Indonesia Bersatu Dulu Itu Supaya Indonesia Bangga Bahwa Kami Bangsa Indonesia Kami Bisa Bersatu Kami Bisa Melawan Penjajah Pada masa itu Ini Dibakar Semangatnya Dengan Penulisan Penulisan Adik-adik Ya Atau Sahabat Mau belajar Ketika Menuliskan Sesuatu Baik Itu Di Sosial Media Dan Lain Sebagainya Itu Memang Harus Hati-hati Ya Apalagi Informasi Informasi Yang Disebar Tanpa Adanya Bukti Yang Jelas Dan Lain Sebagainya Jadi Harus Benar-benar Direview Dibaca Dulu Nah Yang Kemudian Ya Maaf Ini tadi Politis Ya Karena Ada Tujuan Penulisan Itu Pasti Ada Tujuan Ya Penulisan Pasti Selalu Ada Tujuan Dan Ideologis Ideologis Bangsa Indonesia Ideologi Suatu Keinginan Ya Percayaan Dan Lain Sebagainya Ide Bersambung Bersambung Baik Baik Kita lanjut Ke Poin berikutnya Yaitu Ciri Kritis Dan Ilmiahnya Kurang Diperhatikan Nabrak Aturan Penulisan Kenapa Jelas Kembali lagi Ke Subjektivitas Dan Kembali lagi Ke Tujuan Yaitu Indonesia Dan Bertujuan Membangun Karakter Bangsa Dan Membakar Semangat Nasionalisme Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Jadi Benar-benar Satu hal Yang harus Disampaikan Supaya Indonesia Pada Masa itu Ibaru Merdeka Jadi Dibutuhkan Suplemen Dibutuhkan Vitamin Dibutuhkan Asupan Supaya Bisa Dibakar Semangat Nasionalismenya Seperti Semangat Saya Kepada Indonesia Saat Ini Sama Budian Tentunya Yang Semangat Sekali Semangat Ini ada Karakter And Nation Building Dan Karakter Nation Building Ini Saat ini Sudah Masuk Lagi Dalam Pembelajaran Jadi Histori Gripi Nasional Artinya Smart Nasionalisme Ini Resetnya Lewat Mata Pelajaran Sejarah PPKN Budi Bekerti Dan Sebagainya Disebut Sejarah Konvensional Atau Sejarah Tradisional Masih Ada Sedikit Tradisionalnya Karena Masih Subjektif Dan Sebagainya Monodimensional Pasih Mono Mono Kan Ada Mono Ada Multi Mono Dimensional Dimensi Berarti Hanya Satu Dimensi Atau Satu Sumber Atau Satu Disiplin Ilmu Itu Sejarah Tidak Melihat Dari Sudut Pandang Yang Lain Tidak Sama Sekali Tidak Hanya Benar-benar Satu Dimensi Pelaku Sejarah Ini Terbatas Pada Raja-Raja Orang Besar Pahlawan Atau Jendral Artinya Raja-Raja Di Indonesia Masih Ada Artinya Raja-Raja Benar Bukan Raja-Raja Yang Kemarin Heboh Diberita Di Indonesia Itu Menjadi Refleksi Buat Kita Bahwa Memang Kita Harus Belajar Sejarah Pentingnya Belajar Sejarah Itu Biar Kita Tidak Ikut Ikutan Jadi Kita Ada Raja Baru Kita Ikut Jadi Raja Tentu Kita Bukan Kerajaan Di Indonesia Tapi Republik Tapi Disini Berbicara Bahwa Indonesia Masih Ada Raja Benar Masih Ada Raja Contohnya Di Yogyakarta Lalu Orang-orang Besar Saja Yang Ditulis Atau Pahlawan Atau Hanya General Aja Jadi Pahlawan Atau General Kira-kira Kenapa Coba Ya Kembali Lagi Ya Karena Inilah Indonesia Sentris Indonesia Banget Tidak Yang Lain Maka Hanya Orang-orang Besar Orang-orang Terkenalah Yang Akan Diangkat Atau Pahlawan Supaya Kita Juga Sebagai Bangsa Indonesia Mempunyai Semangat Semangat Untuk Menjadi Pahlawan Dalam Bidang Apapun Itu Pada Masa Histografi Nasional Benar-benar Membangun Itulah Penulisan Kekuatan Penulisan Bisa Membangun Suatu Bangsa Di Indonesia Baik Ini Adalah Modern Ya Modern Ya Kalau Tadi Indonesia Sentris Atau Nasional Nah Ini Adalah Modern Baik Ciri-cirinya Jadi Jadi Dari Ciri-ciri Kita Bisa Membayangkan Seperti Apa Penulisan Sejarah Itu Atau Mungkin Adik-adik Atau Sahabat rumah Belajar Ingin Membuat Atau Kepo Silahkan Cari Di Internet Seperti Apa Penulisan Histografi Masing-masing Tersebut Ciris Yang Pertama Adalah Merekonstruksi Peristiwa Sejarah Berdasarkan Kaidah-kaidah Ilmiah Nah Disini Sudah Ada Kata-kata Ilmiah Atau Ilmu Pengetahuan Jadi Sudah Sesuai Dengan Metode Penelitian Sejarah Ayo Siapa Yang Tahu Metode Penelitian Sejarah Ya Bisa Diketik Ya Bu Ya Ya Jadi Ada Lima Tahap Penelitian Sejarah Ketik di kolom Ya Silahkan Yang Silahkan diketik ya Di kolom Sudah ada Dua Oh silahkan Ada yang bertanya ya Dan Partisipannya Luar biasa Hari ini Sebanyak 215 Partisipan Alhamdulillah Coba mungkin Ada yang Bertanya Oke Sambil Sebelum Kita lanjut Materinya Oke Pak Nendi Tadi Ada Pertanyaan Oh Bahkan Sudah 220 Partisipan Wow Hari ini Luar biasa Sejarah Luar biasa Berarti Bu Bangsa Anak-anak Ini Benar-benar Cinta Indonesia Bu Betul Ya Indonesia Banget Gitu loh Indonesia Banget Oke Pak Nendi Ini tadi Sebenarnya Ada yang Bertanya Yang pertama Itu Dari Salsa Bilanur Salsa Bilanur Ini bertanya Manfaat Historiografi Untuk Kehidupan Sehari-hari Itu apa Pak Begitu Katanya Oke Terima kasih Tentunya Histografi Itu Ada Manfaatnya Tentunya Menulis Itu Ada Manfaatnya Tapi Tergantung Kita Juga Ya Menulisnya Itu Harus Bersifat Objektif Harus Beradanya Kaida-kaida Ilmiah Dan Kalau Kita Sudah Mengetahui Dari Ciri-ciri Histografi Kita Juga Bisa Atau Mampu Membedakan Mana Si Informasi Yang Benar Mana Si Informasi Yang Salah Itu Sudah Gak Bingung Karena Minimal Ilmunya Sudah Kita Kuasai Wawasan Kita Mulai Terbuka Itu Adalah Salah Satu Manfaat Dari Histografi Tentu Modern Ya Di era Saat Ini Gitu Bu Itu Ya Itu Selanjutnya Ini ada Pertanyaan Dari Nanti Ini Sebenarnya Adik-adik Bisa Mengklik Raise Hand Untuk Bertanya Langsung Agar Hostnya Nanti Men Unmute Ya Sehingga Bisa Bertanya Langsung Ini Pertanyaan Adik kita Ini Pak Nendi Luar Biasa Semangat Nasionalis Anak-anak Ini Mantap Pertanyaan Kedua Dari MS Ini MS Ini Saya Kurang Tahu Ini Namanya Siapa Yang jelas Banyak Pak Nendi 240 Partisipan Wah Luar Biasa Adalah Apakah Historiografi Nasional Juga Ada Yang Bersifat Mitos Katanya Silahkan Pak Nendi Oke Portajanya Luar Biasa Sekali Cerdas Sekali Ya Histografi Nasional Ada Yang Bersifat Mitos Tentu Pasti Ada Kembali Lagi Karena Subjektifitasnya Sangat Tinggi Makanya Setelah Ada Nasional Maka Dibuatlah Histografi Modern Karena Untuk Menangkal Hal Yang Bersifat Mitos Karena Unsur Subjektif Yang Penting Indonesia Aja Yang Penting Indonesia Banget Nah Hal Itu Memang Bagus Tapi Ada Negatifnya Ya Karena Bersifat Penulisannya Enggak Ilmiah Begitu Sudah Sudah Jelas Ini Ada Sebenarnya Banyak Ini Yang Wow 232 Partisipan Ini Ada Yang Press Hand Ini Host Tolong Dibukakan Nama Atif Adik Atif Silahkan Jika Ingin Bertanya Ada Selah Kita Halo Adik Atif Malu Mungkin Malu Malu Mungkin Malu 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 Sebagai Anak Bangsa Indonesia Kita Jangan Malu 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 Bertanya Sesat Di Jalan Dengan Bertanya Kita Menemak Pintar Menemak Kecerdasan Menemak Ilmu Pengetahuan Ya Kan Bu Silahkan Untuk Atas Nama Atif Mic Sudah Kami Bukakan Terima kasih Silahkan Atau mungkin Saya lanjut Dulu Nanti Saya Tanya Jawab Atau Biar Karena Waktunya Tinggal Berapa 20 Menit Baik Saya Lanjut Dulu Nanti Setelah Ini Mungkin Sesih Pertanyaannya Akan Dibuka Kembali Kita Keseruan Seruan Dalam Ilmu Pengetahuan Tentunya Di Mata Pelajaran Sejarah Masuk Kembali Nah Tadi Kembali Ke Kaedah Kaedah Ilmiah Karena Nasional Kaedah Kaedah Ilmiah Sangat Kurang Maka Dibuatlah Histografi Modern Bagaimana Cara Supaya Penulisan Tersebut Bisa Menjadi Ilmiah Ilmiah Itu Ilmu Pengetahuan Ilmu Pengetahuan Adalah Bentuk Artinya Itu Apa Sesuatu Yang Kita Pertanyakan Yang Kita Tidak Ketahui Semisal Tentang Ini Aja Kalian Bertanya Ketika Ketika Ada Jawaban Itu Ilmu Pengetahuan Pengetahuan Hanya Yang Kita Ketahui Oh Imi Itu Oh Iya Pecah Gelas Oh Iya Kalau Jatuh Pecah Gelas Tapi Pertanyaannya Mengapa Kok bisa Pecah Emang Gelas Terbuat Hari Apa Lalu Bentuk Seperti Apa Sifatnya Seperti Apa Oh Begitu Nah Itu Adalah Ilmu Pengetahuan Atau Ilmiah Jadi Enggak Sekedar Hanya Mengetahui Baik Di sini Metode Penjara Itu Yang Pasti Yang Pertama Itu Adalah Topik Bagaimana Membuat Topiknya Dulu Lalu Mencari Sumber Nah Ini adalah Mencari Sumber Dikumpulkan Sebanyak Banyaknya Sumber Bukan Hanya Satu Sumber Lalu Yang Ketiga Nanti Ada Kritik Nah Sumber Itu Dikritik Dikritik Atau Diverifikasi Kebenarannya Jadi Bilah Masuknya Ke Primer Atau Sekunder Lalu Nanti Setelah Itu Apakah Ini Internal Apakah Ini External Dan Lain Sebagainya Cara Penulisannya Bagaimana Nah Lalu Nanti Ada Interpretasi Setelah Semua Data Terkumpul Dipisah Lalu Kita Sebagai Sejarawan Atau Sebagai Penulis Jadi Historiografi modern itu Bukan Hanya Untuk Sejarah Sebenarnya Untuk Yang Lain Juga Bisa Setelah Dikumpulkan Analisis Kita Interpretasi Apa sih Interpretasi Coba Ketik Interpretasi Itu Apa Ya Interpretasi Itu Penapsiran Ya Penapsirkan Bisa Seperti Ini Berdasarkan Data Itu Kita Bisa Membayangkan Jadi Kalau Sejarawan Itu Harus Pandai Berimajinasi Misalkan Salah Satu Contohnya Imajinasi Kalau Misalnya Ada Kecelakaan Biasanya Ada Tim Khususus Yang Melihat Kecelakanya Itu Dari Arah Mana Anginnya Seperti Apa Nanti Apa Jalan Aspalnya Itu Dipegang Apakah Kasar Apakah Dlain Sebagainya Nanti Dicek Dlain Lain Nanti Di Imajinasi Seperti Apa Kenapa Hal Ini Bisa Terjadi Lalu Memunculkan Terobosan Terobosan Mengkritik Histrografi Nasional Jadi Histrografi Nasional Itu Dikritik Secara Rasional Subjektifitasnya Dlain Sebagi Itu Mulai Dikritik Lalu Memunculkan Terobosan Terobosan Baru Ini Salah Satunya Memunculkan Peranan Peranan Rakyat Kecil Atau Wong Cilik Bahasanya Itu Wong Cilik Sebagai Pelaku Sejarah Jadi Kalau Awalnya Itu yang Hanya Pelaku Sejarah Itu Sejabat Tinggi Raja General Raja Beda Dengan Histrografi Modern Bahkan Kita Pun Adik-adik Di rumah Sahabat Rumah Belajar Semua Moderator Host Dan lain Sebagainya Ini Bisa Menjadi Bagian Dari Sejarah Itu Sendiri Atau Penulisan Dari Sejarah Itu Sendiri Dan Hari Ini Kita Sudah Membuat Sejarah Untuk Kita Sendiri Untuk Semua Yang Ada Dan Ikut Berpartisipasi Di Sini Nah Di Sini Sebagai Pelaku Sejarah Lalu Disebut Sejarah Baru Sejarah Ilmiah Scientific History Atau Sejarah Total Total History Lalu Para Pelaku Sejarah Luas Dan Beragam Dari Lapisan Masyarakat Sudah Tidak Ada Batasan Lagi Dari Semua Profesi Dari Tingkat Semua Tingkatan Sosial Sudah Bisa Menjadi Para Pelaku Sejarah Contoh Para Pelaku Sejarah Saat 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 Ini Pan Adim Menteri Pendidikan Beliau Pencetus Dari Aplikasi Transportasi Di Indonesia Lalu Sekarang Menjadi Menteri Pendidikan Sudah Masuk Kedalam Sejarah Tentu Akan Ditulis Oleh Para Sejarawan Di Indonesia Jadi Buat Adik-adik Semua Buat Sahabat Rumah Belajar Semua Semangat Dalam Menggapai Cita-cita Kalian Supaya Kalian Bisa Ditulis Dalam Buku-buku Sejarah Di Indonesia Baik Selanjut Ruangan Caput Luas Ruangan Itu daerah Maksudnya Daerah Jadi bukan Hanya Satu wilayah Tapi ini Sekalanya Sudah Meluas Segala Aspek Pengalaman Dan Kehidupan Manusia Masa Lampau Jadi Masa Lampau Sampai Saat Ini Itu Sudah Ada Penulisannya Itu Sudah Sangat Luas Sekali Ruangan Temanya Sudah Belagang Kalau dulu Mungkin Hanya Paklawan Kalau dulu Mungkin Hanya Tentang Peristiwa Perang Dan Lain Sebagainya Sekarang Sudah Belagang Temanya Ini Sejarah Sudah Sangat Luar Biasa Perkembangannya Ada Sejarah Politik Baru Dari Era Orde Lama Sampai Dengan Orde Baru Sampai Dengan Saat Ini Reformasi Jadi Kalau Mungkin Adik Adik Atau Sahabat Membelajar Yang Ingin Nanti Kehukum Dan Sebagainya Bahkan Masuk Jurusan Ipad Ini Memang Penting Ada Sejarah Karena Sejarah Politik Baru Karena Politik Itu Selalu Ada Di Bidang Apapun Lalu Ada Sejarah Ekonomi Baru Contoh Ketika Suatu Pemerintah Ingin Mengambil Suatu Kebijakan Maka Pemerintah Itu Biasanya Kan Mereview Kebijakan Kebijakan Berdasarkan Sejarah Ekonomi Yang Ada Di Indonesia Pada Tahun Sekian Dibandingkan Maka Dikeluarkan Kebijakan Dengan Beberapa Pertimbangan Itu Adalah Kekuatan Dari Sejarah Ekonomi Lalu Ada Sejarah Sosial Kehidupan Tentang Bangsa Indonesia Lalu Ada Sejarah Agraria Ini Ada Sejarah Petani Yang Gak Ada Dulu Gak Ada Sejarah Petani Ada Sejarah Pedesaan Ada Sejarah Kebudayaan Pendidikan Intelektual Mentalitas Psikologi Lokal Sampai Dengan Sejarah Etnis Ini Adalah Luar Biasa Perkembangan Dari Hitorografi Modern Baik Kita Lanjut Saya Sedikit Mempercepat Biar Semua Bisa Tersampaikan Dengan Jelas Menggunakan Pendekatan Interdisiplin Ilmu Sosial Interdisiplin Sudah Masuk Kemulti Dimensi Jadi Sejarah Itu Sekarang Bukan Hanya Penulisannya Itu Hanya Dibantu Oleh Ilmu Sejarah Kan Tapi Ada Bidang Bidang Yang Lain Yang Yang Bisa Membantu Terkait Dengan Penulisan Dari Histrografi Modern Nah Contohnya Adalah Politikologi Ada Ilmu Politik Ada Ilmu Ekonomi Ada Ilmu Sosiologi Ada Ilmu Antropologi Geografi Demografi Psikologi Bahkan Ada Fisika Ada Kimia Untuk Membuktikan Untuk Membuktikan Jat-jat Atau Misalkan Ada Penemuan Ini Tahun Berapa Gak Bisa Kita Hanya Berimajinasi Atau Menghayal Karena Misalkan Ada Penemuan Baru Terkait Sejarah Misalkan Ada Penemuan Candi Pastinya Diambil Tanahnya Atau Batunya Yang Dari Bangunan Sedikit Nanti Akan Dites Dilihatnya Melalui Ilmu Kimia Itu Adalah Salah Satu Bentuk Bahwa Sejarah Sekarang Ini Memang Sudah Benar-benar Melalui Pendekatan Interdisiplin Ilmu Khususnya Yang Paling Banyak Adalah Sosial Berbicara Sejarah Tentu Berbicara Sosial Berbicara Bagaimana Kita Bangsa Indonesia Bisa Bergaul Dan Baik Bisa Bersahabat Dan Sebagainya Kita Lanjut Ini adalah Salah Satu Contohnya Ada Buku Pemberontakan Petani Ini Sebagai Salah Contoh Karya Histografi Modern Ini Bapak Sartono Ini Bapak Sartono Ini Hebat Hebat Banget Luar Biasa Bilyong Itu Ini 1888 1878 Sampai 1970 Beliau Itu Disebut Sebagai Penulis Histografi Modern Awal Pada Masa Penjajahan Beliau Benar-benar Dalam Penulisannya Itu Benar-benar Tidak Subjektif Benar-benar Objektif Nah Disini Kita Lihat Kekuatan Kekuatannya Mengubah Pandangan Religiomejis Serta Kosmologis Dalam Histografi Tradisional Menjadi Pandangan Bersifat Ilmiah Mengubah Pandangan Etnosentris Ini Kedaerahan Etnosentris Kedaerahan Dalam Histografi Tradisional Menjadi Pandangan Nasion Sentrisme Menjadi Kebangsaan Kedaerahan Menjadi Kebangsaan Jadi Benar-benar Merekatkan Kita Sebagai Wangsa Indonesia Lalu Mengubah Sudut Pandang Eropasentris Menjadi Indonesia Sentris Tetap Ada Ciri-ciri Dari Tradisional Konial Sampai Dengan Nasional Dan Modern Itu Ada Persamaannya Karena Tujuannya Itu Ada Tujuannya Ada Persamaan Lalu Disini Kelemahannya Ini Masih Belum Mampu Menghadirkan Masa Lalu Secara Optimal Tentu Terkait Dengan Sumber-sumber Sumber-sumber Yang Awalnya Memang Dalam Penulisannya Dulu Diawali Dengan Ketidak Subjektifan Atau Maaf Dengan Kesubjektifan Yang Sangat Tinggi Nah Lalu Muncul Subjektifitas Dalam Penulisan Akibat Nasionalisme Yang Cenderung Berlebihan Ya Terkadang Yang Namanya Penulis Itu Manusia Misalkan Saya Menulis Sesuatu Saya Manusia Karena Bisa Menulis Setiap Pemikiran Manusia Itu Berbeda-beda Keinginan Manusia Itu Tentunya Berbeda-beda Tujuannya Juga Biasanya Berbeda-beda Nah Karena Berbeda-beda Itulah Munculah Kecenderungan Dalam Penulisan Tapi Memang Karena Misalkan Saya Cinta Banget Indonesia Nasionalisme Saya Itu Berlebihan Maka Saya Menulis Terlalu Mengada-ngada Saya Menabrak Beberapa Sumber Itu adalah Contoh Jadi Masih ada Kelemahannya Ini adalah Contoh Karya Historiografi Modern Ini Karena Waktunya Tinggal Sedikit Coba Mungkin Teman-teman Atau Adik-adik Atau Sahabat rumah Belajar Mungkin Bisa Mendiskusikan Atau Bisa Menjawab Ini Tentang Menurut Kalian Apakah Historiografi Modern Dapat Menangkal Informasi Yang Berisifat Hoax Seperti Banyaknya Yang Share Terkait Info Covid Yang Saat Ini Sangat Simpang Sihur Sekali Ada Beberapa Yang Sudah Ditangkap Oleh Kepolisian Republik Indonesia Dikarenakan Menyampaikan Informasi Informasi Yang Tidak Mungkin Silahkan Ada Mungkin Silahkan Ini Sekarang Sesinya Untuk Sesi Diskusi Ini Pak Nendi Masih Ada Pertanyaan Ada Dari Dari Siswa Kita Partisipan Kali Ini Partisipannya Sudah 258 Partisipan Jadi Banyak Mungkin Untuk Diskusi Ini Nanti Bisa Dilanjut Sekarang Mungkin Pertanyaan Dulu Bu Ya Silahkan Adik-adik Ingin Menjawab Bisa Dengan Menekan Tombol Rest Hand Atau Menulis Di kolom Cak Ada Pertanyaan Di depan Ya Ada Quiz Ya Ya Bu Oke Pertanyaannya Seperti apa Di depan Nendi Pertanyaannya Saya ulang Ya Apakah Historiografi Modern Mampu Menangkal Informasi Informasi Yang Tidak Salid Atau Bersifat Hoax Contohnya Banyaknya Informasi Terkait Dengan COVID-19 Yang Tidak Bisa Diterang Jawabkan Membuat Orang lain Ketakutan Dan lain-lain Sebagainya Silahkan Mungkin Ada yang bertanya Dulu Atau Ingin Yang Ingin Menjawab Juga Silahkan Dikaitkan Dengan Materi Yang Sudah Saya Sampaikan Kolom chat Ya Lihat di kolom chat Belum ada Belum ada Ini Berarti Ini Menyimak Rata-rata Ini semua Angkat tangan Semua Ini Orangnya Mas Habis Tolong Di Tonkan Untuk Yang Angkat tangan Ini Kita Dengarkan Suaranya Ya Ini Elfarn Jemoreno Elfarn Ada pertanyaan Lagi Ini Sambil Kita Menunggu Ini Ada Yang Berjawab Ini Mungkin Malu-malu Ini Pan Enggi Galaupun Sudah Merdeka Tapi Tetap Ayo Silahkan Silahkan Yang Bertanya Atas Nama Siapa Tadi Bu Atas Nama Siapa Tadi Tadi Ada Sebenarnya Bapak Sudah Jawab Ini Citra Kalau Tidak Salah Ini Bertanya Tokoh Penulis Sejarah Atau Historiografi Modern Di Indonesia Apakah Ada Yang Terkenal Dia Kepo Aja Ini Pan Nendi Siapa Sebenarnya Namanya Gitu Tentu Banyak Yang Terkenal Saat Ini Salah Satu Kepo Joyo Beliau Adalah Bapak Penulis Sejarah Di Indonesia Kalau Bapak Mahdi Amin Kan Nasional Kalau Bapak Punto Ini Berlebih Kepada Modern Terkenal Ya Oke Citra sudah Jelas Jawabannya Kemudian Selanjutnya Ini Sambil Menunggu Yang Menjawab Kita Lihat Ada Pertanyaan Ada Pertanyaan Assalamualaikum Bu Saya Mau Nanya Perbedaan Antara Histori Modern Ini Pertanyaannya Dari Hilal Hilal Haikal Baik Waalaikumsalam Tentu Perbedaannya Itu Terlihat Dari Ilmiah Dan Tidak Ilmiah Ilmiah Cara Atau Metodologi Penelitiannya Kalau Nasional Itu kan Memang Untuk Indonesia Sentris Yang penting Membangun Dulu Bagaimana Indonesia Bisa Bersatu Intinya Itu Yang lain Nanti 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 Lama Yang ada Nggak jadi Makanya Itulah Perbedaan Dengan Modern 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 Memang Agak Lama Memang Benar-benar Ilmiah Harus Mencari dulu Sumber-sumber Data yang valid Dicari dulu Sumber-sumber Data yang Mampu Dipertanggungjawabkan Karena ketika Data tersebut Tidak Dipertanggungjawabkan Ketika kita Dilaporkan kepada Pihak berwajib Maka kita Siap Di penjara Karena apa Yang mau kita Buktikan Lalu Ada Pertanyaan Dari Itu dari Ada yang Menjawab Itu Pak Nendy Ada yang Menjawab Pertanyaan Bapak Tadi Tentang COVID-19 Ada Ada yang Menjawab Itu Di Room Mencet Ya Jauh banget Itu Ada Dari Atas Inisial Siapa Tadi Itu Larasati Betul Larasati Kemudian Siapa Lagi Banyak Ini Yang Menjawab Ini Ada Ada LF Ada RF Ini Yang Bertanya Ini RF RV Gunaan Historiografi Seorang Pelajar Apa Ya Pak Katanya Baik Gunaan Indonesia Dari Mendengarkan Historiografi Memang Mempelajar Bu Ya Ada Suara Musik Tolong Di Di Mute Bukan Sambilan Ini Bu Apa Tadi Saya Scroll Kebawah Pertanyaannya Tadi Dari R RV Inisial RV Oke Kegunaan Historiografi Untuk Seorang Pelajar Apa Ya Pak Katanya Pak Ya Penggunanya Tentu Kita Bisa Berpikir Kritis Rasionalis Ya Bisa Berpikir Kritis Analisis Kita Bisa Cek Apakah Benar Informasi Ini Yang Namanya Pelajar Tentu Nanti Ada Tugas-tugas Dari Bapak Ibu Guru Ya Tugas-tugasnya Itu Entah Membuat Karya Tulis Penulisan Nah Dengan Historiografi Ini Bisa Sangat Membantu Jadi Bisa Dibuat Melalui Tahapan-tahapan Historiografi Lima Tahapan Yang Sudah Saya Sampaikan Itu Sangat Luar Biasa Sekali Terkait Dengan Historiografi Ini Dan Memang Harus Diterapkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Begitu Pertanyaan lagi Dari Inisial Selamat Pagi Katanya Bagaimana Kita Tahu Sejarah Yang Kita Serap Itu Valid Dan Netral Luar biasa Pertanyaannya Ini Karena Beberapa Contoh Kasus Di Jaman Orba Yang Saya Tidak Mau Sebutkan Banyak Sekali Sejarah Yang Dirubah Dan Dihapus Luar biasa Ini Dia Dia Sering Membaca Sejarah Berarti Setelah Masalah Melisikan Sejarah G10 NBKM Kali Diperbincangkan Namanya Ardra Orva Hai Adik Ardra Orva Silahkan Pak Nendi Dia Pertanya Bagaimana Cara Kita Tahu Sejarah Sejarah Kita Serap Itu Valid Dan Netral Katanya Baik Terima kasih Adin Ardra Sudah Bertanya Sudah Berpartisipasi Pertanyaannya Yang Sangat Luar biasa Sekali Sudah Jangkauan Sudah Jangkauan Mahasiswa Iya Sekarang Emang Pintar Pintar Ya Lumayan Jadi Tentu Namanya Sejarah Penyelesaan Sejarah Itu Memang Selalu Ya Meskipun Dimimalisir Menggunakan Metode Penelitian Tapi Akan Selalu Ada Subjektif Tentu Pada Masa Udah Baru Mungkin Adik Ardra Sudah Sama Adik Ardra Sudah Membaca Bagaimana Kejadian Kejadian Pada Masa Udah Baru Semuanya Seba Ditutupi Ya Ada Jamannya G30 SPKI Sampai Sekarang Pun Nggak Jelas Gitu Sampai Sekarang Itu Sumber Pun Belum Palin Memang Sengaja Bahwa Salah Satu Yang Memanfaatkan Penulisan Itu adalah Masa Orde Baru Jadi Masa Dobar Itu Memanfaatkan Salah Satu Histiografi Yaitu Tradisional Kenapa Tradisional Disitu Subjektifitasnya Tinggi Sama Dengan Kolonialisme Pesanan Maaf ya Arti Pesanan Itu Tolong Sampaikan Blah 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 Tolong Buat Peristiwa Sejarahnya Seperti Ini Tujuannya Supaya Blah 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 Untuk Lebih Lanjut Nanti Intinya Tentu Tentu Sangat Bias Sekali Pada Masa Udah Baru Tapi Mungkin Adik Andra Bisa Mencari Lagi Sumber Sumber Yang Relevan Sumber Sumber Yang Relevan Untuk Membuka Hasanah Dari Sejarah Adik Agra Masih Sangat Sangat Bias Masih Sangat Ambigu Masih Sangat Bingung Kok Begini Jadi Perdebatan Dan sebagainya Silahkan Cari Literasi Kan Banyak Ada Yang Perpustakaan Digital Sekarang Menggratis Kementerian Pendidikan Ada Sumber Belajar Ada Rumah Belajar Silahkan Semua Yang ada Di Kelas Digital Yang ada Di rumah Belajar Coba Dibuka Ada Sejarah Dilihat Bukanya Dari Sejarah Dilihat Dari Segi Ekonominya Sejarah Ekonominya Pada Masa Seperti Apa Ekonominya Bagaimana Jadi Nanti Bisa Dibuatlah Satu Kesimpulan Semoga Adik Andro Bisa Membuat Pendidikan Sejarah Yang Memang Sejarah Luar Biasa Dan Bisa Kita Dibaca Seluruh Bangsa Indonesia Bisa Dibuat Tidak Mohon Maaf Ibu Ini Sepertinya Ada Surah Sahabat Rumah Belajar Yang Tidak Bisa Dian Dibuat Dari saya eh di mute silahkan adik-adik siapa ini yang hidup ya sudah kondusif sepertinya ini sudah bu ya sudah bisa pak oke 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 mungkin itu saking semangatnya bu semangat kebangsaan di Sapa DRB betul-betul baik ada pertanyaan lain ibu? ada banyak sekali pak ini bahkan dari Pak Jaroh Madin ini Bapak Neni akan siap-siap menjelaskan Neni secara detail wow Zahro Madin ini bertanya ini apakah historiografi ini harus selalu ditulis oleh penguasa katanya oh tidak ya tidak yang menulis itu sejarawan yang menulis itu kita siapapun bisa menulis tapi ingat ketika kita ketika ada penulisan sejarah ada juga dong penulisan yang memang tujuan-tujuannya supaya tercapai ya salah satunya menggunakan psikopolitis psikologi politis nah yang menulis itu bebas siapapun bebas siapapun boleh menulis ya akan tetapi ada aja yang memang menulis buat kepentingan baik untuk diri sendiri ataupun untuk penguasa pasal-pasalnya itu ya itu untuk khusus yang penulisannya jadi yang menulis itu bukan penguasa yang menulis sejarawan tapi penguasa yang meminta gitu maksudnya penguasa-penguasa ya dengan tujuan yang selanjutnya dari inisial RV RV Rupiah RV bukan P RV maklum saya orang Sunda kadang V F itu agak ya ini dia pertanyaan ini apa pendapat Bapak tentang para pelajar yang pemikirannya kurang kritis padahal di sekolah sudah ada pembelajaran tentang berpikir kritis wow ini betul pertanyaannya itu luar biasa pertanyaannya itu luar biasa bagusnya ada musik kita jaget dulu terdengar gak ya suara saya terdengar musiknya masih ada oke baik untuk tadi pertanyaannya adalah tolong di mute ya tolong di mute dulu ya sahabat rumah belajar adik-adik jika diberi tahu berulang kali ya adik-adik oke sip sudah kondusif sudah kondusif ya nanti kita jagetnya lagi nanti ya nanti sama masing-masing kalau udah selesai kita lanjut ya gimana ya masih ada temen misalkan temen saya kok masih ada yang berpikir itu gak kritis gitu masih aja standar masih aja di pola pikirnya itu ya datar misalkan misalkan kemarin ada perdebatan bumi itu bulat bumi itu datar itu lagi heboh banget itu tahun 2018 deh kalau gak salah apa 2017 tentang bumi datar bumi bulat ya sampai tapi ada yang kalau yang gak kritis oh yaudah kalau bulat ya bulat kalau datar ya datar gitu loh tapi kalau yang kritis dia akan mengembangkan bulat itu kenapa ya dia akan mencari argumentasi-argumentasinya bukti-buktinya kalau bumi itu bulat itu datar mereka akan mencari dua-dua dari bukti tersebut dan baru menyimpulkan sangat butuh sekali untuk saat ini berpikir kritis ya kalian cara berpikir kritis ya salah satunya bagi yang memang masih belum mampu berpikir kritis coba kalian banyak-banyak literasi banyak-banyak membaca banyak-banyak berdiskusi banyak-banyak membaca berita di televisi atau info banyak-banyak buka rumah belajar nanti berpikir kalian itu akan lebih kritis akan lebih dinamis ingat kita ini mau jurusan apapun yang namanya kita adalah mahluk sosial kita tuh mahluk sosial kita akan selalu bertukar pikiran itu gak mungkin kita tuh gak kritis apalagi sekarang tuh harus bener-bener kritis yang rasionalis artinya kita kritis boleh tapi kita harus ada senjata apa senjatanya yaitu argumentasi argumentasi yaitu berupa pembuktian jangan kritis terus kita akhirnya sering menyela nanti ada perdebatan kita meyakin bahwa kita benar padahal itu salah terjadilah pembenaran jadi kritis juga harus ada senjata senjatanya dimana di rumah belajar bisa di website yang lain bisa intinya website-website yang telah dipercaya karena ada juga website yang memang ada tujuan tertentu baik itu saja jawaban dari saya luar biasa banyak lagi luar biasa ini gak apa-apa menyebarkan nasionalisme sekalian saya MF ini bertanya ini Pak Nendi apa benar sejarawan itu susah move on katanya karena senangnya mengingat-ingat masa lalu pertanyaan yang sangat menohok oke maksudnya oke justru sejarah itu menulis masa lalu dan sejarah itu bukannya sejarah itu bukan gak mau move on karena dia gak bisa dong menulis sejarah masa depan pasti menulis sejarah masa lalu kenapa menulis sejarah masa lalu supaya kita bangsa Indonesia supaya kalian adik-adik di rumah sahabat rumah belajar bisa move on justru dengan menulis sejarawan tentang masa lalu kita bangsa Indonesia yang ada di era masa kini bisa move on itu kata-kata move on artinya sejarah itu bukan hanya sejarah itu materi tentang masa lalu tapi untuk kehidupan lebih baik ke masa depan bagaimana kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh bangsa Indonesia pada masa itu bagaimana cara kita bertindak bagaimana cara kita berpikir bagaimana kita cara bersikap kritis rasionalis dengan adanya penulisan sejarah oleh sejarawan tentunya menggunakan kaedah-kaedah metode ilmu pengetahuan begitu bu sip bisa pertanyaan selanjutnya Pak Nendi dari Z inisialnya ini bertanya tentang bagaimana peranan tumbuhnya historiografi di Indonesia peranan historiografi peranan itu berarti bagaimana perannya historiografi di Indonesia baik tentu peran historiografi di Indonesia ini sangat luar biasa dari tingkat penulis sejarawan dari tingkat SMA pun sudah mulai bisa ya menulis sejarah sebenarnya menulis modern sampai dengan kakak-kakak mahasiswa sampai sekarang yang namanya penggunaan metode historiografi terutama modern itu terus digunakan terutama untuk penelitian sejarah perannya juga sangat luar biasa seperti yang tadi saya sampaikan kita bisa memilih kita bisa memilah informasi-informasi mana saja yang tidak paling kita bisa waspada kita lebih waspada dan informasi ingat ingat karena satu informasi itu bisa menghancurkan satu negara bayangkan hanya satu informasi hanya satu penulisan atau hanya satu kalimat itu bisa menghancurkan satu negara gitu tapi dengan historiografi penulisan-penulisan tersebut kita bisa urai benar tidak seperti ini cari semua literasi kita buka sumbernya oh ternyata ini no valid jangan diteruskan apalagi di set bahaya itu peran istobio oke selanjutnya ini dari ini sial E ini dia bertanya ini apakah yang menjadi tolak ukur bagi para sejarawan memunculkan gagasan tentang munculnya motivasi politik dalam penulisan sejarah tolak ukur dalam penulisan sejarah di politik mungkin ya ya tentunya tolak ukurnya itu adalah sumber jadi buktinya jadi kalau buktinya dirasa kurang atau dirasa sangat sulit ya ya saya kira apalagi kalau yang belum terlalu pengalaman jangan dulu menulis historiografi modern karena tolak ukur dari sebenarnya dari keseluruhan penulisan sejarah ya terutama modern itu tentu adalah sumbernya dan ada kedekatan emosi apakah kita suka dengan politik apakah kita artinya politiknya itu politik yang kita ini berpolitik misalkan saya sedang konferensi video dengan adik-adik sahabat rumah belajar ini adalah politik politik saya politik Ibu Dian politik TNI atau politik dari Pusdatin ingin menyampaikan suatu tujuan supaya adik-adik di rumah bisa menjadi lebih pintar dan lain sebagainya nasionalismenya supaya lebih tinggi itu adalah politik tapi artinya politik disini itu penulisan politiknya apa apakah politik politik-politik yang umum gitu yang tentang pemerintahan atau tentang tata negara hukum dan lain sebagainya itu harus ada rasa cinta dulu kita merasa dekat dulu secara emosi gitu oke tanya adik-adik kemudian ada ini wow Pak Nendi ini luar biasa sejarah ini ya ini ada pertanyaan dari inisial A malah dari inisial RE apa yang dimaksud dari penulisan sejarah dengan menggunakan pendekatan multidimensional oke sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya mungkin tadi suara saya nggak mungkin kecil gitu multi itu kan banyak beda dengan mono bukan stereo ya kalau stereo itu hanya dua kalau multi itu ada beberapa kalau di dalam bahasa audionya itu kayak seperti Dolby Channel ada 5.1 7.1 jadi ada beberapa ilmu-ilmu pendukung yang masuk untuk memperkuat hasil penulisan kita atau hasil penulisan sejarawan tersebut sejarawan itu tidak hanya mengambil sumber dari sejarah tapi dia juga mencari sumber dari bidang dari ilmu ekonominya juga dari ilmu hukumnya juga bagaimana posisi egografisnya juga dan lain-lain sebagainya itu maksud dari multidisiplin multidisipliner gitu ini dimensional ya ada beberapa dimensional ini saya memilih satu lagi satu pertanyaan lagi dari ada kita dengan inisial QS ini bertanya ini maaf betul dari inisial TW mengapa terjadi the dark middle age di Eropa pada masa sejarah peradaban pertengahan katanya gimana coba bu diulang bu mengapa terjadi the dark middle age di Eropa pada masa sejarah peradaban pertengahan katanya baik ya ya sejarah peradaban pertengahan ini tentu terkait juga dengan renaissance ya terkait juga dengan kebangkitan ilmu pengetahuan tapi disini sebenarnya terlalu jauh dengan materi histografi ini sendiri karena itu berbicara tentang zaman gelap zaman gelap gulita zaman dimana ya semua itu yang menguasai adalah gereja dan lain sebagainya tapi dikarenakan ini materinya histografi itu nanti next aja di materi peradaban dunia ada itu nanti ya setelah setelah materi histografi nanti ada materi manusia purba di dunia tapi ya bukan Indonesia tapi Indonesia juga bisa nah setelah itu baru nanti kita masuk ke peradaban dunia nanti ada Yunani ada Amerika ada Eropa ada ya semua dunia lah termasuk Indonesia ini pertanyaan sekali panenny masih membuka ini ya sesi jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan adik-adik kita boleh silakan oke saya tenang malah pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik ini yang sangat kritis banget ya sampai zaman kegelapan dimunculkan dari Maya Indah Sari ini Pak Nendi ini dia bertanya bagaimana sikap sejarawan dalam menyikapi historiografi Indonesia katanya sikap sejarawan bagaimana saya menjawabnya ya karena saya bukan sejarawan saya kalau menjawab dari Pak Nendi sebagai guru sejarah ya saya aja sebagai guru sejarah ya kalau sejarawan nanti saya atas nama sejarawan aduh bahaya baik sebagai saya sendiri sebagai guru sejarah tentu sangat sangat gimana tergantung tujuan juga memang sangat mengkhawatirkan juga dikarenakan dengan apa penulisan-penulisan yang tidak ilmiah ya tadi ya Bu ya dari Indah Sari ya kita memang kalau saya sebagai guru sendiri saya selalu mencari sumber-sumber yang valid jika saya mempersiapkan pembelajaran sejarah itu kan bukan hanya tentang peristiwa ya tapi bagaimana peristiwa itu kita menemukan suatu makna dalam peristiwa itu saya biasanya mencari sumber-sumber yang lain saya dipersiapkan dan nantinya besoknya akan saya sampaikan kepada siswa dengan seobjektivitas mungkin dan saya selalu menyatakan kepada siswa bahwa silahkan kalian berpikir kriti silahkan kalian mencari sumber-sumber yang lain tentang peristiwa ini saya juga tidak menutup-nutupi silahkan bisa kalian cari kembali informasinya paling saya seperti itu karena saya sendiri tidak bisa bahwa ini salah itu salah karena saya sendiri kan belum meneliti kecuali kalau saya meneliti saya mempunyai bukti ya karena saya guru sejarah ya saya hanya saat ini mampunya membaca saja belum mampu meneliti sampai sedetail seperti G30S pakai saya belum siap-siap intinya ini harus cross-check kembali iya harus cross-check kembali saya selalu menyalakan cross-check saya menyalakan cross-check pertanyaan selanjutnya ini Pak Nendi dari QS pagi Pak katanya apa yang menggunakan Indonesia Trade and Society karya YC Van Lier dapat digolongkan ke dalam historiografi kolonial silahkan Pak Nendi karena tentu disitu untuk kepentingan untuk kepentingan kepentingan dari kolonial itu sendiri meski memang padler atau penulis yang tadi itu agak apa enggak terlalu ini ya enggak seperti penulisan kolonial-kolonial yang memang yang lain gitu tapi tetap ya tujuannya tetap untuk kepentingan dari kolonial itu sendiri yang yang pasti tujuan tujuan jelas ya kemudian ada lagi Pak Nendi tahun 5 7 Kongres Sejarah Nasional 1 menghasilkan historiografi Indonesia sentris untuk menggantikan historiografi Netherlands sentris atau kolonial mengapa para pengamat bisa berpikir memang harus diganti dan apa yang membuat mereka yakin oke itu ini pertanyaannya interpretasi saya sendiri ya 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 interpretasi saya sendiri kalau menurut saya karena mereka galau mereka galau mereka ada motivasi ada keinginan untuk membuat penulisan sejarah yang lebih baik yang memang ada melalui tahapan-tahapan penelitian yang memang bisa dipertanggungjawabkan bukti-buktinya supaya bangsa Indonesia juga tahu gitu bangsa Indonesia juga jelas oh seperti ini loh kejadian sebenarnya nah artinya bahwa penulisan-penulisan yang memang kurang ilmiah coba deh diperbaiki nah itu maksud dari menurut saya sendiri ya maksud adanya dibuatnya historiografi modern itu menangkal nasional bahkan kalau konil sudah pasti ya menangkal juga yang bersifat nasional bukan nasionalismenya yang ditangkal gitu loh tapi caranya oke terima kasih ini waktu sudah habis alhamdulillah adik-adik mohon maaf maaf jika masih ada pertanyaan yang tidak bisa dijelaskan di room atau publik ini karena keterbatasan waktu ya Pak Nendi luar biasa dari teman-teman atau adik-adik kita seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke oke sebelum saya dan Pak Nendi undur diri adik-adik resumen resumen hari ini adalah pelajaran tentang sejarah yaitu tentang tema historiografi betul ya Pak Nendi historiog 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 biografi artinya biografi gak ada gitu ya histori historiografi historiog historiografi ini intinya adik-adik tentang sejarah ada dari masa tradisional tadi yaitu istana sentris fokusnya kemudian kolonial itu dari penjajahan Eropa entah itu Belanda kemudian Portugis dan sebagainya kemudian ada sesi historinya bersifat nasional ini setelah zaman Merdeka kemudian untuk yang saat ini adalah penulisan sejarah tahap modern di era di era milenial mungkin ada closing statement dari Pak Nendi baik sedikit ya sedikit tadi yang menangkal hoax ya sedikit saya 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 baca dulu Bu ya untuk atas nama dari Zakiah sama itu saya ingin mencoba menjawab percayaan pandemi tadi menurut saya tidak karena percayaan pandemi katakan dari subjektifnya terlalu luas dan penyebaran hoax melalui historiografi modern tidak begitu digalakan faksinya sehingga masih banyak pihak tidak bertanggung jawab yang menyebarkan hoax tersebut ya lalu disini ya nanti bisa sebentar kita cari lagi sedikit satu lagi historiografi modern dapat menangkal hoax dan berita yang didagang faktanya mengapa demikian karena historiografi modern bersifat ilmiah dan kritis dengan adanya kedua sifat tersebut maka dapat dikatakan informasi yang bertebaran saat ini dapat ditangkal dan diuji faktanya ini dari Rela Rasati nah ini ada dua yang berbeda ya tentu jawabannya adalah bisa set saja closing statement dari saya terima kasih semuanya sudah ikut berpartisipasi berapa partisipan bu 200 partisipan baik terima kasih sudah pagi-pagi kalian sudah semangat sekitar 280 lebih partisipan semoga sehat selalu jaga diri jaga badan jaga hati jaga pikiran jaga jarak ya dan belajar di rumah jangan lupa buka selalu rumah belajar kalian juga bisa melihat jadwal-jadwal untuk Sapa DRB karena pelajar itu bukan hanya sejarah ya sejarah tentu untuk memperkuat kalian supaya mau belajar pelajaran itu lebih rajin lebih tekun menggapai asa cita kalian sekali lagi terima kasih dari saya ya mungkin itu aja bu oke ya adik-adik ya dari saya meroke adalah pelajaran sejarah tentang penulisan sejarah atau historiobiografi oleh Pak Nendi Firman sah DRB dari Provinsi Banten dan saya sebagai moderator Dian Susanti DRB dari Provinsi Nusa Tenggara Barat terima kasih atas perhatiannya sampai bertemu di lain kesempatan jangan lupa menginstal rumah belajar di jajat masing-masing ya dengan mengetik jangan lupa juga ada IG rumah belajar serta medsos yang lainnya kalau ada salah-salah kata adik-adik kami berdua mohon maaf sampai berjumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Indonesia saya kembalikan ke terima kasih Budian dan Pak Nendi yang telah mengisi sesi pertama dari VIKON Sampadrb pagi ini sangat luar biasa antusias pesertanya luar biasa sekali untuk peserta tertinggi di hari ini ada sekitar 257 peserta lebih tepatnya yang telah bergabung dengan kita pagi ini luar biasa nah bagaimana nih sahabat ruang belajar asik kan belajar dengan para duta ruang belajar dari guru-guru terpilih yang ada di Indonesia so jangan kemana-mana tetap stay bersama kami di sini karena untuk sesi yang kedua akan kita mulai sebentar lagi untuk narasumber dan moderator kita telah bergabung bersama kita di room ini nah Pak Nendi sebelum kita berpindah ke sesi dua nih mungkin ada kontak yang bisa dibagikan kepada teman-teman sahabat rumah belajar barangkali ada sahabat rumah belajar yang ingin bertanya lebih lanjut nih tentang sejarah ya baik terima kasih Pak Henry untuk eh Pak Arief maaf maaf untuk mungkin ada sahabat rumah belajar yang ingin lebih bertanya lebih dalam silahkan bisa di Facebook saya ketik ya untuk Facebook saya untuk Facebook saya Nendi Forza N-E-N-D-Y F-O-R-Z-A Instagram saya juga sama Youtube saya juga sama Nendi Forza N-E-N-D-Y F-O-R-Z-A lain saya juga sama Nendi Forza semuanya semua sosmed saya adalah Nendi Forza atau dipanggil Nendi N-E-F-O-R-Z atau Nendi For Education Nendi For Education dan nomor handphone saya atau nomor WA saya adalah 089-89-89-22-33352 saya buka 24 jam buat sahabat rumah belajar terima kasih baik terima kasih Pak Nendi telah memberikan sosial media dari Pak Nendi supaya dapat dikontak oleh sahabat rumah belajar apabila ada pertanyaan yang lebih lanjut baik nih Pak kita sudah kedatangan narasumber serta moderator kita untuk sesi yang kedua ini saya ingin menyapa moderatornya terlebih dahulu nih yakni Ibu Feby selamat pagi Ibu Feby Assalamualaikum iya Waalaikumsalam selamat pagi Pak Arief suara saya terdengar dapat terdengar terdengar dengan jelas oh iya terima kasih oke terima kasih terima kasih Terima kasih.